Intro Halo, selamat datang kembali Selamat datang semuanya Kembali lagi, semuanya saya diri dari Woyah Sama Jada Kali ini saya dibantu dengan Bapak Rangga ya, Kak? Iya Dengan penanggung jawab di Restoran Bapak Pana Jadi, sesuai dengan edaran Bukak Pekomor Masa transisi PSDD diperpanjang selama 2 minggu Yaitu sampai tanggal 16 Juli Ada yang tahu belum nih, sekarang saya ada di mana? Belum kan Sekarang saya dengan Bukak Rangga berada di depan Bukak Pana Restoran Untuk lebih detailnya, mari kita tanya-tanya yuk ke Parangganyang Bagaimana sih cara menangatkan protokol di restoran Lalu bagaimana sih kaya beda seranya, keunikannya apa aja nih yang didalamnya? Baik, selamat siang semuanya Selamat datang di Desa Pana Restoran Desa Pana Restoran adalah restoran dengan konsep coffee shop Menjanjikan makanan alangkap dan juga bapak untuk berifas Di saat masa transisi PSDD ini, kami menerapkan protokol kesehatan Dan kami terapkan adalah yang pertama bagi para tamu wajib menggunakan masker Pada saat memasuki restoran Pada saat kita masuk ke restoran, Anda akan disambut oleh griter kami Griter akan menyambut kedatangan para tamu semua Dengan penunjukkan untuk mengarahkan memakai sanitizer yang sudah tersedia Di pintu masuk ke Sabana Restoran Setelah melakukan dengan pemakaian sanitizer Griter kami akan melakukan uku-ubu kepada setiap kamu yang masuk Baik untuk orang berasa, anak-anak, bahasnya, dan juga semua yang masuk ini Harus untuk suhu-ubu dan buat sanitizer Setelah melakukan suhu tubuh dan juga sanitizer Setelah semua tamu melakukan dan memakai alat APD Baik itu masker atau special bagi para tamu sendiri Baru tamu dipersilakan masuk Apabila kamu tidak memakai, harus menggunakan salah satu Harus salah satu Apabila tidak menggunakan, kamu tidak boleh Atau kami tidak membutuhkan masuk ke restoran Karena untuk menjaga dan menurutkan rasa aman dan nyaman Bagi sesama tamu lain dan juga karyawan dari Royal Safari Garder Khususnya di di Sabana Restoran Baik Jadi harus semuanya sampai masker ya Kalau kita ajak, nggak boleh Baik Untuk stop kami sendiri Kami menggunakan facial Ada masker dan juga menggunakan ringglot Bagi yang lengannya kurang panjang Menggunakan maset Terus saya sendiri, saya menggunakan taruh panjang Mari kita melihat ke dalam Seperti apa sih Sosana di sekolah restoran Di masker transisi SDP di Kelupatan Bukor Mari Nah, kebetulan hari ini kita penjalanan sebafe Harganya Rp99.000 Nah, yang namanya bafe itu saya akan menjelaskan dulu Untuk bafe, biasa artinya adalah provana Atau self-service Dimana pada akhirnya Kamu sendiri mengandung makanan Untuk dengan gelaran Tetapi, di masa transisi ini Kami merubah konsep bafe Tentang sistem stop capis Jadi, makanan diambilkan dan segera di tamu Namun tidak mengambil secara langsung Diambilkan sama staf kita Baik, seperti ini Baik, seperti ini Baiklah, benar-benar Di BKWB Kami tetap memasang sanif Dan juga ada sanitizer Bagi tamu yang akan mengambil makanan Diwajibkan untuk menggunakan sanitizer terlebih dahulu Mengingatkan tamu yang lainnya Kita memasang sanif kecil di sini Untuk tetap menggunakan masker dan tanah Baik, siap Nah, ini sudah ada Bisa menunjukkan Menggunakan hand lock Ada self-service Tetap menggunakan kopi Menggunakan masker juga Bukunya dari dalam Disajikan ke tamu Para tamu Bisa memilih Sesuai dengan saudara yang sama Memilih apa yang memilihkan oleh tamu Makanan tetap tertutup Setelah diambil Nanti kita tutup lagi Seperti ini Untuk ekipma Sudah tersedia Dan langsung dikabul oleh Tamunya sendiri Begitu juga sama dengan Dengan bunung yang full-on Dan juga yang lainnya Nah, yang uniknya dari pakai Di masa transisi BKWB ini adalah Kami menerapkan Untuk menghindari Benturan dengan tamu lain Jadi pada saat tamu matur Banyak sekali Sainet atau Sainet atau Itu yang untuk mengingatkan tamu Harus mengikuti Dan wajib Kenapa ini saya Kami menerapkan ini Untuk menghindari Benturan fisik Atau menjaga Fisikal distancing Nah, jadi tamu akan mengikuti Searah jarum jam Pada saat datang Dia akan mengingatkan Apa yang dilimitkan Searah bisa diambil Nah, Pak Seperti ini Bisa dilihat Searah jarum jam Nah, mari kita lihat Seperti ini Searah jarum jam Untuk kapasitas Kesampanan restoran sendiri Adalah 350 Siting Atau 350 Tempat duduk kapasitasnya 320 Tetapi Di masa transisi PPPW ini Kami sudah mengurangi Dan telah mengikuti Dan menjalankan Peraturan dari Pemerintah Kabupaten Bangur Total sekarang Adalah menjadi 130 seating kapasitas Jadi Hampir Sekitar 50 Sudah kita kurangi Secara Banyak Seating kapasitasnya Untuk 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 Jadi Kami Membelikan Meja Dengan kapasitas Dari 4 Sampai 6 Dan itu Sudah Dengan Fantal yang Ada 170 seating kapasitas Yang Ada Jadi Jarakat Sudah Berjarat Untuk Untuk Operasional Out Untuk Di Brick Worse Pagi Hari Itu Dari Jam 6 Pagi Sampai Jam 10 Pagi Itu Untuk Buffet Brick Untuk All Dining Kami Dari Jam Sebelas Setelah Plas Dari Sampai Jam 10 Tapi Untuk Buffet Dari Jam 12 Sampai Jam 3 Untuk Diner Buffet Dari Jam 6 Sampai Jam 9 Untuk Di Rekasional Ini Yang Namanya Tepuk Memang Tepuk Saja Tetapi Menjak Tepuk Tepuk Ini Kami Bakasih Karena Kami 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 Unim Perotan Sebagai Penjagaan Untuk Penjagaan Daripada COVID-19 Bagi Para Tamu Yang Adalah Rasa Labar Atau Havus Bagi Kami Meningat Bisa Memangkan Malu Yang Satis 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 Nomor 4 Boleh Kalau Yang Restoran Safari Ini Kami Menyambut Dan Menerima Semua Tamu Baik Tamu Yang Datang Secara Mungkin Datang Langsung Untuk Menikmati Makan Dan Minum Jadi Keduduannya Bisa Untuk Umum Jadi Jangan Ramu Silahkan Datang Ke Disopana Restoran Yang Bikin Unik Disopana Restoran Adalah Kami Punya Kemudian Yang Bisa Dilihat Bapak Ibu Dikana Adalah Field Yang Mempunyai Exhibit Atau Satu Satu Afrika Di Dalam Indonesia Asia Ada Walawi Ada Debra Ada Juga Kita Buna Kebunan Buru Orang Tampunan Buru Traktis Bagi Yang Ingin Lakukan Video Penyual Kita Benar Membeli Tiket Nanti Akan Dibantu Dan Dibuat Yang Ada Di Dalam Setelah Amerika Terus Kalian Pak Dan Lantai Kemudian Disini Terata-rata Temu Sangat Takjub Karena Sesuatu Restoran Yang Berbeda Yang Ada Indonesia Betul, dapat secara langsung melihat benar bahwa di Royal Safari Garden atau di Sabana Restoran ada Debra, ada Merkat, seperti itu. Mari kita bisa melihat hal yang ada di Sabana Restoran. Salah satu yang unik dari Sabana Restoran adalah kami memiliki ruang VIP, ruang VIP yang berkapasitas untuk 12 orang. Terima kasih telah menonton. Ruang VIP ini sangat banyak dimiliki oleh para tamu, karena Bapak dengan jelas langsung melihat kanguru pada saat, sambil menikmati makan dan minum. Terima kasih telah menonton. Baik, kalau untuk signature-nya, untuk kundinan-kundin sendiri, yang sangat banyak mempunyai topos ke sana, ada nasi utara yang ada, ada sate marangi, bumbunya yang sangat-sangat-sangat nikmat sekali rasanya. Selain itu ada nasi lapak, ada nasi bakar itu belum masuk ke masa-masa. Selain mulut, tadi kita juga ingin berambil bakar. Berambil bakar? Makanan di Sabana Restoran, sambil menikmati dengan pemandangan yang cukup telah dilakukan, yaitu pemandangan satu-satunya maklika ada di Sabana Restoran di Bayawang Kepala. Nah, bagi kalian yang lebih jalan-jalan ke arah besar, jangan lupa nih, mancit di Royal Safari Garden dan makan di Restoran di Sabana. Untuk lebih detailnya, jangan lupa follow Instagram, dan jangan lupa follow Instagramnya Royal Safari Garden, yaitu app Royal Safari Amnesty Garden, dan jangan lupa subscribe channel Youtube-nya Royal Safari Garden. Sekian dari saya, kita terima kasih, Pak, sedang membantu. Terima kasih, Pak Ririd. Siap, terima kasih, Pak Ririd. Dengan itu kedatangan Bapak-Ibu semuanya di Sabana Restoran di Hotel Royal Safari Garden. Terima kasih.